Kasus akses ilegal kartu kredit kembali terkuak. Kali ini pembobolan kartu kredit atau disebut karding. Para penjahatnya adalah pemilik agen wisata kekinian yang menggunakan selebritas sebagai sarana promosi. Setidaknya, enam selebritas digait untuk mempromosikan agen wisata online tersebut. Bahkan, dua di antaranya, Gisela Anastasia dan Tias Mirasi, kepada polisi daerah Jawa Timur, mengaku mendapatkan tiket gratis. Pernah dapat uang, Mbak? Enggak, kita tidak berbayar, endorsement ini hanya baterai jasa. Dapatnya apa? Tiket, saya sama tiket. Saya hotel, hotel hotel. Berapa kali, Mbak, menerima endorse-nya? Aku satu. Saya approachingnya ke Instagram, kalau saya melalui Instagram dan juga WhatsApp pribadi asisten saya. Begitu. Cara personal enggak kenal, Mbak, ya? Cara personal kita enggak kenal, tapi melalui proses dari endorsement kemarin, mereka mendekatkan diri juga. Jadi kenal. Muncul. Sebelumnya enggak kenal. Jadi kenal. Akhir Februari lalu, polisi telah menangkap empat orang pembobol kartu kredit yang dibelikan tiket pesawat dan pemesanan kamar hotel. Selain tiket pesawat gratis, para tersangka juga memberi para selebritas yang diendorse kamar hotel dengan diskon besar. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Ya sudah, kita langsung membahas terkait dengan maraknya, pembobolan kartu kredit. Ini juga karena terjerat rayuan endorse hingga terjebak dalam kasus pembobolan kartu kredit ini. Kita akan bahas bersama dengan Kabupaten Humas, Polda, Jawa Timur, ada Kombes Truno, Yudo, Wisnu, Andiko. Selamat pagi Pak Yudo. Selamat pagi Pak Stefani. Ya Pak Yudo. Di studio juga ada pakar keamanan siber dari Lembaga Keamanan Siber, CISREK, Pratama Persada. Selamat pagi Mas Pratama. Pagi Pak Stef. Dan Anda juga bisa berpartisipasi secara langsung dalam perbincangan kita pada pagi hari ini melalui nomor telepon 021-5366-0500. Saya mau ke Pak Yudo dulu ya, Mas Pratama. Pak Yudo, saya ingin tanya soal awal mula, informasi ini bisa terungkap. Dari mana? Dari korban atau gimana? Baik, untuk awal dalam proses ini Direkturat Reserter Kriminal Khusus Polda, Jawa Timur melakukan penyelidikan dengan adanya Satgas Patrulis Cyber. Dari data yang didapati, ada beberapa akun kemudian menunjukkan adanya akun tiket kekinian di mana para pelaku usaha ini memberikan diskon yang tidak rasional dan tidak merupakan hal yang biasa kemudian dilakukan penyelidikan setelah dilakukan penyelidikan kemudian didapatlah empat nama tersangka yang saat ini sudah dilakukan penangkapan dan kemudian penahanan ya diantaranya dari Jakarta kemudian Bali yang pertama ada dua peran di sini dari empat tersangka. Tiga peran dalam satu ini adalah pelaku usaha untuk traveling dengan memberikan promo yang kemudian membeli pada satu tersangka lainnya perannya adalah menjual identitas atau pembobolan dari kredit card. Dari pembelian ini dibeli seharga 30-40 persen yang kemudian dijualkan menjadi 60-70 persen oleh pelaku usaha kepada para pelanggan atau customer-nya. Sehingga patut diduga ini memang merupakan illegal access dalam dunia identitas khususnya di kredit card yang kemudian dilakukan proses penyelidikan sampai dengan saat ini Mbak. Pak Yudho, ini korbannya ada bukan hanya warga negara asing kah ada warga negara Indonesia kah? Sejauh ini proses penyelidikan dan penyidikan juga masih berlangsung ya untuk sejauh yang kita dapati dari penyidik Direkturat Reserter Ketimal Khusus Polda, Jawa Timur ini didapati ada dari warga negara Jepang saat ini juga belum ada konfirmasi terkait anal minli karena mengingat Undang-Undang ITM memang bukan delik aduan ya maka langsung dalam hal illegal access ini ditangani oleh Direkturat Penyidik Reserter Ketimal Khususus. Ada berapa korban kartu kredit yang sudah terpantau? Sejauh ini kita menangani satu satu dari satu ini berkembang menjadi empat tersangka tadi yang saya sampaikan. Empat tersangka ini punya peran masing-masing artinya mereka akan mendapatkan akibat hukum yang berbeda di jerat pasal yang berbeda? Sama ya ini akan terkait dengan penggunaan illegal access terkait dengan data pribadi seseorang melalui kredit kart ini kita kenakan sama ya ITE dalam hal penggunaan illegal access. Pak Yudho, MR mengaku ini mendapatkan data pemilik kartu dari spammer. Apakah penelusuran dari Polda Jawa Timur juga sampai ke siapa spammer ini? Iya, dalam hal ini setelah dapat dari spammer ya ini masih kita lakukan pendalaman kemudian juga dijualkan kepada tiga tersangka lainnya tadi saya sampaikan jadi dengan harga yang sangat murah ya dari harga normal misalkan tiket harga 1 juta ini dijual dengan harga 30-40% atau sekitar 300-400 ribu sehingga pelaku usaha traveling ini bisa menjual lebih murah dengan diskonnya tetap mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatannya termasuk untuk pembayaran operasional diantaranya seperti endorse Berarti spammernya belum diketahui ya Pak ya? Ya, kita masih lakukan pendalaman dari penyidik nanti perkembangan kita akan sampaikan kembali dari penyidik Oke, Pak Yudho izin saya mau ke Mas Pratama dulu Mas Pratama tadi disebut ada peran spammer disini sebentarnya dari data Anda sendiri seperti apa sih saya faktor yang spammer seberbahaya apa mereka di dunia maya saat ini? Jadi begini, ini awalnya adalah data yang terekspos data kartu kredit terekspos nah, cara mendapatkan kartu kredit itu ada banyak cara gitu kita bisa melakukan hacking ke bank, penyidikan kartu kredit atau kita bisa nyari di black market gitu nyari sendiri di black market atau kita melakukan pencurian dengan menggunakan misalkan mesin edisi atau pakai skimmer dan lain-lain nah, data ini oleh beberapa orang itu dijual nah, ketika dijual dan ada yang beli data ini bisa digunakan nama, kemudian tanggal expired kartu kredit nomor kartu kredit, tiga angka di belakang kartu kredit itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi di internet ini yang diperjual belikan ketika kita memiliki data ini, data ini bisa kita gunakan untuk membeli apapun sebenarnya kalau di merchan-merchan yang trusted, biasanya mereka meminta verifikasi dari penyedia kartu kreditnya misalkan kartu kredit di Indonesia gitu ketika kita transaksi di travel lokal misalkan, nanti akan ada verifikasi ini masukkan OTP gitu misalkan nah, tetapi beda cerita ketika kartu kredit itu dikeluarkan oleh bank-bank dari luar negeri gitu karena mereka hanya cukup data-data yang di dalam kartu kredit itu saja gitu sehingga ketika kita memiliki data itu, itu bisa kita gunakan nah, kebetulan ada yang jual kan di Facebook gitu kan sebenarnya Facebook itu mungkin hanya, ya mungkin satu persen lagi itu sebagian kecil kecil sekali berarti hanya kecil sekali gitu apabila kita bisa lihat, kita masuk ke dark web atau deep web di situ ada jutaan angka data kartu kredit yang bisa kita beli tapi tidak semua orang bisa mengakses ke deep web ini yang menurut saya, apa, kelemahan kita gitu kenapa? karena memang perlindungan data itu menjadi hal yang saat ini tidak diperhatikan dan undang-undangnya belum juga selesai ya sehingga ketika seperti ini, bingung yang disalahin siapa gitu apalagi ketika yang digunakan kartu kreditnya mereka tidak merasa bahwa kartu kredit digunakan karena mungkin limitnya sampai 1 miliar gitu hilang 1 juta mungkin tidak akan terasa lah gitu saya mau tanya ke Pak Yudho, Pak Yudho Pak Yudho, ini tim siber dari Polda Jatim juga sampaikah ke deep web atau dark web untuk memantauannya? bagaimana Mbak? apakah Polda Jatim atau tim siber dari Polda Jatim khususnya ini juga melakukan penelusuran atau pemantauan di deep web atau dark web tadi yang? benar sekali jadi benar sekali Mbak, tadi Pak Pratama menyampaikan juga bahwasannya ini masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan terus ya karena ini sudah berjalannya sekitar 1 sampai dengan 2 tahun ada beberapa yang usaha traveling kemudian juga yang melakukan MR ini tersangka juga melakukan sudah hampir 2 tahun artinya dari keuntungannya aja sudah hampir setengah miliar atau 500 juta masing-masing peran ya tentu ini masih pendalaman dan akan ada penelusuran kembali kepada korban-korban yang lainnya oke, berarti ada juga sudah mengarah ke deep web dan dark web ya Pak ya? sudah bergerak ke sana? bisa bergerak menembus ke sana? iya, tentu kita akan banyak berkoordinasi juga dengan instansi terkait ya Mbak ya baik di dunia perbankan maupun juga di sependuk dan kemudian juga beberapa yang memang kita lihat dari sasaran para pelaku ini oke, Mas Pratama ini berarti para spammer ini bisa mengakses bukan hanya data orang atau kartu kredit di Indonesia tapi juga dari luar? iya, karena begini biasanya orang jual itu paketan gitu jadi banyak hackers kemudian banyak orang-orang yang memang mereka memiliki data-data kartu kredit baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri mereka jualnya biasanya paketan nah paketan itu mereka juga kadang-kadang ada klasifikasinya ini kartu kredit yang platinum, ini yang gold, ini yang biasa seperti itu sehingga harganya juga berbeda-beda begitu ya, karena biasanya ketika mereka menjual nah mereka menjualnya itu juga dia pikir mungkin ini akan digunakan untuk melakukan kejahatan juga gitu sehingga dia mungkin dijualnya juga ke tempat lain dengan data yang sama juga gitu jadi kadang-kadang sebenarnya ini agak ini, si pembeli data kartu kredit ini agak gambling juga gitu karena terkadang data kartu kredit yang dia beli tidak bisa digunakan juga kenapa? karena mungkin sudah diblokir kemudian atau sudah digunakan oleh orang lain begitu sehingga dia harus menggunakan kartu kredit lain nah biasanya paketan ini tidak cuma satu atau dua biasanya dia beli sekaligus misalkan seribu data begitu sehingga dia akan coba-coba terus menggunakan mana yang kena nah ini pas apesnya orang Jepang yang kena ini gitu ya kan? jadi bisa mengakses memang ke seluruh dunia bahkan? bisa ke seluruh dunia, bahkan ingat gak ketika dulu lagi ramai-ramai Wikileaks gitu saat itu Wikileaks di-block kemudian Mastercard sama Visa tidak boleh melakukan donasi ke Wikileaks akibatnya apa? Visa sama Mastercard di-hack sama hackers itu ada jutaan data kartu kredit yang terekspos gitu yang bisa kita ambil dengan bebas di dark web gitu nah itu bisa digunakan gitu apalagi di Indonesia ini moga-moga gak terjadi begitu kadang-kadang kalau kita apply kartu kredit kan kita diminta atau memberikan kartu kredit sebelum yang kita miliki kan betul-betul terus difotokopi sama agennya itu kan datanya langsung ditambah lagi ketika mereka difotokopi kita gak tahu itu fotokopinya sampai mana gitu apalagi ketika tidak ditutup misalnya tiga nomor di belakang kartu kredit kemudian angka di kartu kreditnya yang bagian tengah tidak kita block begitu sehingga data itu bisa digunakan untuk belanja di internet bagaimana kita, apa yang harus bisa kita lakukan agar kita tidak menjadi korban kita akan bahas usaha jadera dan jangan lupa kami juga membuka telepon interaktif tetaplah bersama kami